selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang kedua inti sari dari tulisan jadi kesimpulan itu formatnya lebih sedikit kemudian merupakan inti sari dari tulisan tersebut yang ketiga dimulai dari yang khusus keumum yang keempat menggunakan kosa kata baku. Kosa kata baku itu ada yang tahu? Kosa kata baku. Boleh tulis di chat yang tahu apa itu kosa kata baku. Ayo, tulis di chatnya bentar ya. Apa yang dimaksud dengan kosa kata baku? Ada yang tahu? Enggak? Oke. Kosa kata baku itu kosa kata yang oh, tak bisa ya. Kosa kata yang terdapat di kapas putar bahasa Indonesia artinya sudah sesuai dengan kejaan yang dipimpurnakan. Kemudian jiri-jiri kesimpul yang baik dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas. Sekarang kita lihat aspek yang harus diperhatikan dalam menyampaikan kesimpulannya. yang pertama kesimpulan tersebut harus sesuai dengan teks yang dibaca. Ini sudah jelas. Ada teksnya berarti kesimpulannya harus sesuai dengan teks yang kita baca. Yang kedua disediakan informasi penting dalam teks secara tertulis atau lisan berdasarkan kata kunci dan gagasan pokok dan ide pokok ya. Gagasan pokok itu terdapat di setiap paragraf. Biasanya gagasan pokok terdapat dalam kalimat utama. Nanti nggak? cukup 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 lagi ya ya kok. Yang ribut matikan suaranya dulu yuk. Yang terdapat dengar. yang ketiga sampaikan dengan santun jelas dan tidak bebelit-belit. Simpulan harus sesuai dengan tema teks yang dibaca. Itu sudah yang tadi. Kemudian Sampai itu kita sedikan informasi penting dalam teks secara tertulis atau lisan berdasarkan kata kunci dengan gagasan pokok atau ide pokok. Ini masih yang tadi ya. Sekarang kalian mengomentari kesimpulan. komentar ada ulasan atau tanggapan atas informasi yang dibaca atau yang didengar. Bentuk-bentuk komentar atau tanggapan yang pertama berbentuk pendapat kemudian bisa juga berbentuk saran kritikan ujian usulan dan pertanyaan. Itu bentuk-bentuk komentar atau tanggapan. aspek yang harus diperhatikan saat memberikan komentar atau tanggapan. Yang pertama komentar yang disampaikan tidak keluar dari pokok bahasan. Jadi apa pokok bahasannya atau apa yang tertulis itulah yang kita komentari. Yang kedua gunakan bahasa yang baik dan benar sesuai dengan kaedah tata bahasa sehingga mudah untuk dipahami. yang ketiga kalimat yang disampaikan jangan menyinggung perasaan orang. Jadi kalau kita memberikan komentar gunakanlah kalimat yang sopan seperti tadi santun tanpa menyinggung perasaan orang lain. Kemudian sampaikan komentar atau tanggapan secara singkat padat dan jelas. Oke sekarang kita lihat contoh kesimpulan. Ini ada satu teks kemudian sudah kita tuliskan kesimpulannya. Oke baca bentar. Bukasi kamu waktu 30 detik silakan dibaca. Dalam hati boleh baca keras juga boleh. Silakan dibaca bentar. belajar di sekolah apa jadi . sudah dibaca? Sudah. Sudah Bu. Kesimpulannya Ibu baca uang. Jus atau teh daun pandan bermanfaat bagi tubuh. Konsumsi jus atau teh daun pandan dapat menambah serat dan cairan dalam tubuh. Caranya rebus beberapa lembar daun pandan dan minum air rebusan selagi masih hangat. Konsumsi jus atau teh daun pandan setiap pagi dan malam memurangi rasa sembelit atau mengurangi cairan dalam tubuh. Nah sekarang ini kesimpulannya bagaimana tanggapan atau komentar yang kita berikan? Sebelum kita lihat dari kamu dulu apa kira-kira tanggapannya yang bisa disampaikan dari kesimpulan ini atau komentar? Ada yang bisa? Boleh coba. Boleh ada yang mau coba? Apa kira-kira komentar atau tanggapan? Apa si buk suruh ada yang mau coba? Hilang semua videonya tutup semuanya kabur semuanya Jus atau teh daun pandan bermanfaat bagi tubuh Apa? Kiki hidupkan videonya Kiki berdengar buk Apa Kiki? Jus atau teh daun pandan bermanfaat bagi tubuh Jus atau teh daun pandan bermanfaat bagi tubuh Boleh kita tanggung dulu Yang lain ada lagi yang mau memberikan komentar atau tanggapan dari kesimpulan ini Kiki udah yang lain mana nih? Ayo coba Apa komentar yang bisa kamu sampaikan berdasarkan kesimpulan yang ada di sini? Konsumsi jus atau teh daun pandan dapat menambah serat dan cairan dalam tubuh Bagus Bebrino Konsumsi jus atau teh daun pandan dapat meningkatkan cairan tadi ya mengurangi cairan meningkatkan cairan di dalam tubuh Apa lagi? Ada Ada yang mau kasih komentar atau tanggapan? Baru dua orang Mana yang lain? Kusum Masalah betul atau salah nanti kita urus Yang penting berani dulu Ada 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 Memang Konsumsi jus atau teh daun pandan setiap pagi dan malam hari mengurangi rasa sembelit atau kekurangan cairan dalam tubuh Oke Latifah, ngambil kalimat yang terakhir ya. Boleh, konsumsi jus atau teh daun pandan setiap pagi dan malam mengurangi sembelit atau kekurangan cairan dalam tubuh. Bagus. Ada lagi yang mau coba? Yang diminta itu berikan komentar atau tanggapan berdasarkan kesimpulan yang ada di sini. Apa komentar kita? Ada lagi yang mau coba? Oke, yuk kita lihat sama-sama. Kalimat komentar atau tanggapan berdasarkan kesimpulan. Nah, silakan dibaca sebentar. Sudah? Kalau kita memberikan kalimat komentar berbentuk pendapat, di depannya harus ada kata ini. Menurut saya. Menurut saya, kita harus mengkonsumsi teh daun pandan setiap hari karena dapat menyehatkan tubuhnya. menyehatkan kalimat pendapat. Karena berdasarkan opini kita, pendapat kita sendiri. Makanya di depannya ada kata menurut saya. Ya, atau menurut pendapat saya juga boleh. Nah, yang kedua, komentar atau tanggapannya berbentuk saran lagi. Kalau menurut, kalau berbentuk saran, di depannya ada kata sebaiknya. Nah, sebaiknya tanaman pandan harus dilestarikan karena memiliki banyak manfaat. Nah, inilah yang dikatakan kalimat komentar atau tanggapan. Misalnya gini, kamu lihat ibu sekarang kan? Ibu pakai baju kayak gini, jilbab kayak gini. Sekarang ibu tanya sama kamu. Apa komentar kamu atau tanggapan kamu terhadap misalnya penampilan ibu hari ini gitu? Ayo, siapa yang bisa? Berikan kalimat komentar. Boleh berbentuk pendapat, boleh berbentuk saran, kritikan. Tentang yang kamu nampak, ibu Mimi itu ke mana sekarang? Coba, siapa yang berani? Menurut saya ibu cantik. Menurut saya ibu cantik. Itu siapa itu? Dede? Ya. Oke, Dede. Makasih, Dede. Baju dan jilbabnya serasi. Baju dan jilbabnya serasi. Boleh, itu kan pendapat Dede. Ya kan? Tapi maskernya enggak serasi, bu. Warnanya lain. Ya. Nah, itu dia satu jilbab. Yang lain mana lagi? Coba, sampaikan komentar atau tanggapan kamu. Ya. Boleh berbentuk pendapat, berbentuk saran. Saran juga boleh. Pakai kata sebaiknya. Ya. Yang berani, coba. Tentang yang ibu aja. Yang ibu pakai hari ini gitu. Apa pendapat kamu? Apa komentar yang bisa disampaikan? Ya, lagi, lagi. Siapa lagi nih? Masa satu orang yang gimana nih? Coba aja. Masalah betul atau salah. Nanti kita urus. Yang penting sekarang, kemukakan pendapat kamu. Komentar atau tanggapan tentang... Menurut saya, cara berpakaian ibu rapi. Kiki, menurut Kiki, cara berpakaian ibu rapi. Boleh. Ada kata menurut saya di depan ya kan? Berarti itu kalimat yang mana? Masuk pendapat atau saran atau kritikan? Pendapat. Pendapat. Bagus. Itu berupa pendapat. Bagus, Kiki. Ada lagi yang lain? Mau coba? Berbentuk saran juga boleh. Ya, satu lagi ibu mau? Selesai satu ini. Masuk kita matematika lagi. Ya, siapa yang mau coba? Satu lagi aja. Kalau bisa yang berbentuk saran. Ada yang mau coba? Ayo, jangan takut. Aman kok. Sebaiknya, warna masker ibu sama dengan warna jilbabnya. Nah, kan bagus itu. Betul. Kayak gitu bilangnya. Ini berupa apa berarti yang disampaikan Dede? Sebaiknya warna masker ibu sama dengan warna jilbab ibu. Berarti itu kalimat berupa apa? Saran. Saran. Iya, hatul. Bagus, Dede. Bagus untuk Dede. Dua kali Dede jawabkan. Ya. Oke. Yang lain juga harusnya semangat. Ya. Berikan kalimat komentar kata ibu. Berbentuk saran. Kalau saran, kata di depannya kita menggunakan kata sebaiknya. Maka bilang aja. Sebaiknya, masker ibu warnanya sama dengan jilbab ibu. Oke. Terima kasih, Dede. Oke. Untuk bahasa Indonesia kita cukupkan kayak gitu. Nanti ada soal yang akan ibu kasih ke tugas. Tugas kelas kerjakan. Ya. Itu untuk persiapan ulangan nanti hari Senin. Ya. Oke. Nanti kita bahasa Indonesia.